Baik lor, sesuai judul yang saya cantumkan untuk video ini yaitu Rahasianya lor Wow, wow, wow Ini merahnya itu benar-benar sangat menggoda sekali Mantap sekali Pastinya kalian semua menginginkan hasilnya itu seperti saya ini ya Merah menggoda hampir full, ini hampir full setiap permukaan lumpur Mungkin satu bulan lagi atau dua bulan lagi ya Ini siap dipanen sepertinya Pertama kali saya tebar bibitnya itu cuma sekitar dua literan ya Dua literan Dan sekarang mungkin hasilnya itu melebihi dari lima liter kayaknya nih Ini umurnya sekitar sudah dua bulan setengahan lor Mantap sekali pokoknya ini hasilnya Dan pastinya ada teknik dan triknya Agar cacing sutra bisa perkembangannya itu secepat ini lor Di sini saya akan kasih tau buat kalian semua Pokoknya tetap di salam merah menggoda Sebenarnya tangan saya itu udah gatel ya Udah gatel itu pengen ngambil Karena saking menggodanya ini merah Ini budidayanya itu di kolam beton ya Atau di kolam semen tuh Jadi rahasia budidaya cacing sutra di kolam semen Agar cacing sutra ini bisa tumbuh dengan baik lor Sebanyak ini nih Bagi kalian yang ketinggalan infonya Saya akan tinggalkan linknya di deskripsi video ini Tanpa perlu lama-lama yuk Sekarang saya akan coba kasih tau disini Buat kalian semua yaitu Cara memberi makan cacing sutra Cara memberi makan cacing sutra ini Sebenarnya salah satu kunci keberhasilan Dan juga kunci agar cacing sutra bisa lebih cepat berkembang lor Seperti contoh ini nih Ini bener-bener sangat banyak sekali ya Sangat banyak sekali Oke lor Saya sudah siapkan Di sana itu ada Bahan-bahan yang harus kita siapkan juga Oke Yuk langsung saja kita praktekan Oke lor Ini saya sudah siapkan ya Yang pertama yaitu lumpur kolam Kalau tidak ada lumpur kolam Kalian boleh gunakan lumpur sawah Juga bisa ya Dan bahan yang kedua Yaitu fermentasi dedak halus Kalau tidak ada fermentasi dedak halus Bisa tidak kita ganti dengan fermentasi kohe Atau kotoran hewan Boleh saja ya Pakai kotoran hewan Tapi disini saya itu karena ingin Mencoba untuk sedikit agak bersih ya Dan tidak menimbulkan bau juga Jadi saya menempatkan fermentasi dedak halus lor Atau kalau tidak ada fermentasi dedak halus juga Selain kohe bisa dengan fermentasi ampas tahu Kita bisa berikan makanan Buat cacing sutra itu setiap 2 hari sekali lor Seperti ini saya lah Ini saya juga kasih makan setiap 2 hari sekali lor Oke saya akan coba praktekan saja Ini benar-benar salah satu kunci keberhasilan dalam ternak cacing sutra Dan juga kunci agar cacing sutra bisa lebih cepat berkembang lor Oke Saya akan campurkan dulu ke lumpur Seperti ini ya Ini hampir sama dengan kita membuat media cacing sutra Untuk tekniknya itu tanpa air Dan setelah ini kita aduk-aduk lor Aduk-aduk sampai si dedak halus ini Yang sudah di fermentasi Tercampur dengan lumpur lor Pokoknya rata Tercampur dengan lumpur Kalau dirasa sudah tercampur merata dengan lumpur Kita hitung sama-sama sampai 3 nih Satu Dua Tiga Stop Dulu Sudah Nah ini lor Ini sudah tercampur ya Setelah ini apakah kita bisa langsung untuk berikan ke cacing Jangan dulu lor Tahan dulu ya Tahan dulu Yang harus kita lakukan adalah Menambahkan air Nah seperti ini lor Aduk lagi ya Pokoknya si lumpur ini harus benar-benar kental Kalau misalkan kurang airnya tambah lagi ya Jadi harus agak sedikit kental lor Makanan yang kita fermentasi itu ternyata Mampu bisa lebih cepat lagi Dalam masa perkembangan cacing sutranya lor Ini kayaknya kurang air nih Saya akan tambah lagi Oke saya tambah lagi Dan juga dengan cara memberi makan seperti ini tuh Benar-benar sangat awet sekali lor Saya bikin fermentasi dedak halus Satu ember ini cukup untuk satu bulan Cukup untuk satu bulan Kalau dicampur dengan lumpur ini lor Apakah ini bisa kita langsung berikan buat cacing Ternyata belum bisa lor Ada satu bahan lagi yang harus kita siapkan Oke ini dia Terakhir bahan tambahan Yang bisa kita campurkan buat makan cacing sutra Yaitu Molase cair Atau molase yang sudah dicairkan sebelumnya lor Untuk takarannya ini ya Udah banyak-banyak secukupnya saja ya Molase ini tujuannya itu untuk Menghidupkan bakteri lor Sehingga Memungkinkan untuk menambah Makanan secara alami lor Untuk cacing sutra Oke saya tambahkan saja Jadi selain fermentasi dedak halus Sebagai makanan juga Nanti akan ada tumbuh makanan Dengan sendirinya itu secara alami lor Lalu diaduk lagi ya Seperti ini Diaduk-aduk Diaduk-aduk Oke Sudah cukup Sekarang Lanjut Untuk pemberian Pakan cacing sutra Ini sudah jadi ya Sebelum memberikan makan Buat cacing sutra Outlet Kolam Harus dinaikkan dulu lor Seperti ini Susah banget sih Kita naikkan Seperti ini Agar Nanti Pada saat kita memberi makan cacing sutra itu Tidak terbuang ya Akan mengendap dulu Nanti setelah Makanan yang kita berikan buat cacing mengendap Baru ini kita atur kembali Seperti semula lor Sekarang saatnya pemberian makan lor Sekarang saatnya pemberian makan lor Kental begini lor Oke Jadi caranya itu Seperti ini lor 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 kita berikan kesini juga ya tuh kayak gini lor nah disini juga banyak lor oke Alhamdulillah ini sudah beres saya ngasih makan cacing sutranya ya pokoknya jangan kaget kalau kita sudah ngasih makan dengan cara seperti ini dalam waktu tiga jam atau dua jam paling cepat ya ini cacing sutra bener-bener akan sangat beda sekali dengan yang awal sebelum kita ngasih makan itu saja ya yang sudah saya berikan informasinya buat kalian semua semoga apa yang telah saya sampaikan melalui video ini bisa mengedukasi memberikan manfaat dan juga menginspirasi pokoknya tetap semangat lor Insyaallah berhasil lah dan indah pada waktunya Oke salam satu media salam yang mana menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya semakin mantap selamat menikmati selamat menikmati